Bapak bukti lainnya seperti CCTV sekali lagi ada beberapa titik CCTV yang sudah diamankan juga dan saat ini masih proses mendalaman oleh lafor karena harus dikalibrasi kemudian dan semuanya harus direkam dengan sangat baik karena harus ada penyesuaian waktu ya. Ini masih didalami oleh lafor nanti hasilnya pun secara saintifik akan disampaikan oleh lafor. Kemudian dalam minggu depan dari kedokteran forensik PORI akan menghadiri undangan dari Komnasam. Mohon maaf, dari Komnasam nanti sama ketika nanti dari kedokteran forensik hadir di Komnasam juga akan menyampaikan tentang hasil otopsi kemudian hasil pemeriksaan mayat dan lain sebagainya nanti akan disampaikan ke Komnasam. Karena ini semuanya dalam rangka keterbukaan tapi ingat bahwa karena ini adalah proses sitia oleh karanya semua segala sesuatunya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Karena tidak semuanya harus bisa dibuka kalau untuk proses sitia yang bisa mengetahui kan hanya penyidik kemudian pengacara dan misalnya Komnasam boleh. Tentunya nanti akan didampingi juga oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Pihak pengacara pun mungkin apabila diundang oleh Komnasam silakan hadir biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat, spekulasi-spekulasi yang berada di masyarakat, adanya kekerasan, adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain, nah itu mengurangi spekulasi seperti itu. Biar orang-orang ekspert di bidangnya itu yang bisa menjelaskan secara ilmiah dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya. Ya semuanya, ya semuanya terkait menyakut masalah peristawa ini yang sudah didalami dan dilakukan proses oleh laboratorium forensiknya. Untuk jumlah CCTV yang diadakan ada berapa? Ada berapa titik, ya ada berapa titik, ya sekali lagi mohon maaf rekan-rekan karena nanti yang menyampaikan harus orang yang ekspert di bidangnya, nanti biar nanti dari lapor yang akan bisa menjelaskan, dan tentunya juga kalau misalnya ini dibuka dalam sidang pengadilan, tentunya akan dibuka. Nanti akan diuji oleh di pengadilan dan dalam rangka untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Semua sudah disita, dan sudah diperiksa oleh lapor, masalah DNA-nya, kemudian ada bukti-bukti meskiwa lainnya, semua yang diperiksa. Ya, semua sudah. Jadi terkait menyakut masalah barang bukti dalam peristiwa pidana, ini semuanya sudah didalami oleh laboratorium forensik dan juga kedokteran frekensi. Untuk handphone, handphone kan sebenarnya pengacara bilang ada tiga atau empat tuh, sebenarnya ada berapa sih Pak? Ya, untuk jumlahnya yang pasti sudah diamankan oleh lapor ya. Lapor ada dua handphone yang sudah diamankan oleh lapor, dan semuanya masih proses pendalaman oleh laboratorium forensik. Ya, biar tidak ada lagi spekulasi-spekulasi tentang ini, tentang itu. Pak Kapolri, ya sudah menegakkan kepada tim untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan semua pembuktian harus secara ilmiah, biar hasilnya sahih. Pak Aldi, yang pertemuan dengan Komnasam itu harinya sudah ditentukankah, dan agendanya apakah memang hanya berdiskusi, atau memang akan meminta keterangan dari polisi, Komnasam? Ya, Komnasam tentunya akan meminta keterangan dan mengklarifikasi hasil dari otopsi pertama ya. Pertama, kalau misalnya tadi dari pihak keluarga maupun pengacaranya untuk minta segera dilakukan ekshumasi, itu tentunya harus segera kita lakukan juga. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat maupun dari pihak keluarga. Otopsi ulangnya kira-kira sering atau selasa Pak di pekan depan? Sepatnya, karena kita berkejalan dengan waktu. Semakin cepat, semakin baik. Karena kalau misalnya agak lama, maka proses pembusukan juga akan semakin rusak ya. Kalau semakin rusak, maka nanti dari dokter tentunya akan mengalami kendala ketika melaksanakan rekumasi tersebut. Pak, tapi otopsi ulangnya kira-kira sering atau selasa Pak di pekan depan? Ya, dari hasil gelar perkara tentunya penyidik memiliki alasan ya untuk bisa menaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan terkait laporan dari pihak pengacara tersebut ya. Oke, cukup ya? Pak, terkait pemberhentian ini karokaminal, apakah sudah ada pengganti sementaranya Pak? Ya, nanti dalam waktu dekat akan disampaikan ya Pak Kapolri sudah memerintahkan Pak Kapolri dan listrik SDM untuk segera mencari siapa pengganti dalam rangka untuk menjabat jabatan harian karokaminal. Pak, untuk waktu detailnya dari kepolisnya memberi mahu kepada pihak keluarga tentang kematiannya Brigadius Dini, kenapa ya Pak? Jumat, 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 Jumat. Kalau bukulnya saya enggak, apa. Itu penyidikan menyamakan. Oke, udah itu dulu. Oke, tanggal. Kalau dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang saya sudah dapat informasi, ada tujuh. Ada tujuh orang, namanya saya tidak apa. Ada beberapa guru besar yang memang ekspert di bidang Kedokteran Forensik itu akan hadir. Termasuk nanti Kedokteran Forensik dari Polri yang juga sudah memiliki pengalaman cukup. Keterlibatan TNI juga enggak sih Pak dalam otopsi ulang ini? Keterlibatan TNI? Keterlibatan TNI sudah menyampaikan bahwa kita terbuka. Kita transparan dan tentunya tetap semua pekerjaan kita harus akutabel. Oleh katanya, keterlibatan para ahli ekspert di bidangnya ini tentunya dibutuhkan dalam rangka untuk membuat kasus ini menjadi terang-terang. Dipastikan di Jambi kan ya Pak? Di Jambi, di Jambi. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton!